Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Frianto di channel nihona anime official Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas Espelator yang tidak tersedia sementara karena kebijakan internal Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tips dan cara untuk mengatasi hal tersebut ya Nah, jadi nanti teman-teman bisa tonton dan bisa ikuti panduan yang telah saya buatkan gitu ya Yang insya Allah dengan cara ini Espelator teman-teman bisa pulih kembali ya Amin ya Oke, dan sebelum kita lanjut guys untuk ke video pembahasan dan tutorialnya Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ya ke teman-teman kalian Oke guys, terima kasih yang udah bantu subscribe Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Amin Oke, dan mungkin langsung aja untuk kita ke video pembahasannya Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tips ya untuk mengatasi hal tersebut Tapi sebelum kita lanjut, saya akan bahas dulu ya Kenapa sih Espelator kita itu bisa dinoaktifkan ya seperti itu ya Nah, keterangannya disini Espelator kamu tidak tersedia sementara karena kebijakan internal Nah, tetap belanja di Shopee dan bayar tagihan tepat waktu Nah, itu adalah keterangannya ya mungkin disini sama juga dengan teman-teman Nah, biasanya ini terjadi karena beberapa hal ya Kalau dari pengalaman saya, ini karena saya pernah ya telat bayar ya tagihan yang sebelumnya pernah saya ajukan Jadi dulu saya pernah meminjam uang di fitur Shopee yaitu Es Pinjam ya Nah, itu saya pinjam 3 juta kalau tidak salah ya Dan di tagihan kedua ya Itu saya telat membayar ya Jadi lebih dari jatuh temponya Terus ya walaupun sudah saya bayar, sudah saya lunasi ya Tagihan kedua Terus menuju ke tagihan tiga juga saya sudah lunasi langsung ya Dan setelah beberapa hari itu Espelator saya dinoaktifkan seperti ini ya Nah, itu juga tidak ada keterangan yang jelas gitu ya Bahwa akun saya akan dinoaktifkan seperti ini ya Nah, ya agak sedih gitu ya guys ya Karena memang kayak kurang komunikasi gitu ya sama Shopee Harusnya ada pesan pemberitahuan gitu ya Sebuah notifikasi gitu ya Gak langsung tiba-tiba begini Nah, mungkin dari teman-teman kalau misal punya pendapat masing-masing Bisa tulis di dalam komentar ya Oke, untuk mengatasinya Jadi sebenarnya untuk cara mengatasinya itu ada banyak ya guys ya Dan disini teman-teman bisa melakukan seperti ini Pertama teman-teman bisa membuka Youtube Dan nanti teman-teman kunjungi channel Youtube saya Nah, seperti ini Dan selanjutnya teman-teman bisa mencoba ya Satu persatu tonton video saya ya Nah, terkait cara mengatasi SP letter yang dinoaktifkan seperti ini Kalau teman-teman bingung Pilih videonya yang mana aja Nah, teman-teman bisa masuk ke menu yang namanya playlist Saya sudah buat satu bagian yang dimana itu full tutorialnya ya Nah, ini ya di baris ketiga Cara mengatasi SP letter SP jam dinoaktifkan Dibekukan karena kebijakan internal Nah, disini ada banyak video yang telah saya buat Jadi teman-teman bisa coba satu persatu ya Semoga aja dengan cara ini teman-teman SP letternya bisa balik lagi ya Nah, jadi disini ada banyak video ya Yang bisa teman-teman coba ya Semoga aja setelah teman-teman nyoba cara-cara di video ini Bisa work ya Bisa balik lagi ya Dan bisa menggunakan fiturnya kembali Ini saya buat banyak banget ya Khusus buat teman-teman yang mungkin memiliki masalah yang sama Saya juga bikin tutorial terkait lazada juga ya Terkait lazada peleter ya Dan terkait pinjaman online juga Buat teman-teman yang mungkin punya masalah terkait apa Atau ingin dibuatin tutorial tentang apa Boleh kok ya guys ya Untuk komen di kolom komentar ya Nah, jadi nanti teman-teman bisa lanjut ya Untuk langsung tonton video-video saya lainnya ya Karena kemarin saya udah bikin banyak ya Jadi kalau dibikin yang sama terus ya Ya, gimana gitu ya Ya, mungkin teman-teman bisa langsung aja Kunjungi channel youtube saya Dan tonton Di setiap cara itu Di setiap video ya Kadang caranya itu beda-beda Nah, intinya kalau teman-teman udah paham Teman-teman bisa ikuti panduan yang ada di video ya Oke, nanti untuk penjelasan lengkapnya Teman-teman bisa lihat di videonya Udah saya jelaskan lengkap pokoknya ya Siap teman-teman coba ya Dan itu juga berdasarkan pengalaman saya Insya Allah dengan cara itu bisa berhasil Karena memang rata-rata pembahasannya kurang lebih seperti itu ya guys ya Dan untuk video kali ini Mungkin segini aja ya guys ya Gak perlu lama-lama Karena ini hanya rekomendasi seperti itu ya Dan tips ya Oke, dan mungkin untuk video kali ini Sekini aja guys Terima kasih yang udah nonton Video ini dari alam sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax